Halo Broks, balik lagi sama gue Herian Sareza, aka Rez ya Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul video kali ini, gue akan membuka Bukan membuka sih, sebenernya udah dibuka juga gitu, gak bukan unboxing lagi Karena plastiknya udah gue buka Jadi ini adalah salah satu produk atau aksesoris untuk DJI Mavic Pro kalian Yang menurut gue ini akan handy atau sangat berguna untuk kalian pengguna Mavic Pro Dan produk ini diberikan atau dikirim oleh lightech.com Thank you very much, once again, lightech.com Karena mereka sudah mengirim barang ini secara cuma-cuma, aka gratis Pada gue untuk di-review atau untuk dilihat ya kayak gimana menurut gue Dan gue tidak di-sponsor atau tidak dibayar untuk nge-review produk ini Jadi gue akan memberikan review gue sejujur-jujurnya, I promise you guys Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan langsung aja lihat barangnya kayak gimana Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa Welcome to Wait For It, Raison So, inilah dia barangnya Jadi seperti yang kalian lihat ini sudah dibuka ya Aduh, jadi kotor Jadi ini kemarin hanya dikirim dengan plastik gitu Dan karena gue itu mendapat beberapa barang Jadi gue gak tau yang ini yang mana Jadi gue cabut buka dulu gitu Jadi udah ke-unbox duluan gitu Gue gak tau, disitu gak tertera gitu soalnya Jadi barang ini ya, satu kali lagi gue akan kasih tau Ini barang dikirim oleh lightech.com, oke Dan mereka mengirimkan barang ini untuk gue review Oke So, kita akan langsung lihat aja Oke, kita buka Ini masih belum dibuka loh Harum banget sih Biasanya kan bau-bau, apa sih namanya Kayak bau baru toko gitu Tapi yang ini bukan harum parfum asli Kayaknya mereka sebelum ngirim ini Mereka semprotin, nge-sebrot Mereka semprotin parfum dulu kali ya Silika gel Oh, udah disini ternyata bro Silika gelnya harum banget Aduh, lumayan Oke, so kita akan lihat disini ya Jadi disini kita mendapatkan banyak cache-nya Jadi ini, I think it's for the remote Jadi kalian akan dapat juga untuk remote-nya Dan silika gelnya harum banget Gak parah Aduh, sorry, sorry Jadi disini untuk remote Dan juga untuk DJI Mavic Pro Dan, kalau kalian beli Dalam periode Gue buka Eh, gue bikin video ini Ini kalian akan mendapatkan bonus Dua Battery Battery-nya juga Battery case-nya Battery travel case gitu Oke Which is Which is nice So, kita akan langsung aja lihat ya Ini Pertama Untuk battery-nya Disini gue harus ambil dulu Tas gue yang Mavic Pro ini Ini adalah Aduh, drone kesayangan Gue drone terbaik Sepanjang masa Gue menurut gue Selain kecil juga sangat Bagus ya Quality-nya It's worth every penny, bro Just for information Kita akan coba aja langsung Simpan baterainya Apakah Pas Dan nyaman Untuk baterainya Ini agak sedikit Ini ya Apa namanya Apa sih itu namanya Petat Which Oke Oh Just in the beginning Jadi untuk pertama kali Itu karena si Apa ini Resleting-nya ini Si Apa ya itu namanya Reach-nya itu Agak Ke atas ya Jadi untuk pertama kali Pemasangan Dia jadi agak susah Tapi setelah Kalian Shoot gitu Tutup Ini jadi gampang Oke Nice Nice Jadi ini lebih Terlihat lebih aman ya Karena Apa namanya Si Ininya Oh gini nih Oh ada Oh sorry Sorry Gue salah ya Karena di dalamnya itu kan ada padding-nya gitu ya Jadi ada 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 pattern-nya gitu Jadi kalian harus sesuaikan Aja sih ini Karena disini padding-nya Untuk Bagian Ini Elektrolit Elektrolit Elektrik-nya Jadi kalian Simpannya kayak gini Itu Set Tutup Beres Yang kedua juga Kita akan coba aja lah Pokoknya Kita coba Semua Oke Brox Yang ini Set Sama Ini Agak susah Di pertamanya Karena harus Ya Oke Wow It's nice actually It's really nice It's It feels so nice And it's feel It's not cheap You know It's Apa ya Gak keliatan murah gitu Walaupun Ya harganya juga Gak terlalu murah Sebenernya Dan kita akan Coba Langsung DJI Mavic-nya Pertama Gue akan coba Mavic-nya Apa Mavic-nya Mavic-nya Apakah Bisa pas Oke Seperti yang Gue udah Bilang Si case-nya itu Ada padding-nya Jadi Kalian harus mengikuti padding-nya Ini kan Bentuknya Ini Kalau kalian lihat Disini ada Bulatnya Berapi Itu untuk Si gimbal Guard-nya Gimbal cover-nya Tuh Kedua Ini Adalah remote Untuk remote Dan remote juga Ini ada padding-nya Ada pattern-nya Ada pattern-nya gitu Jadi Disini Untuk ada dua Gitu Ada keliatan dua Gak sih Ini gue lihat dulu Monitor Ya Kelihatan dua Ini berarti untuk Bagian remote Atasnya Jadi Kalian harus simpan Oh Ini juga Ada kayak segitiga gitu Ada segitiga Segitiga gitu Sesuai dengan Pokoknya Sesuai dengan Bentuk si remote-nya Persis Nah Gue gak tau Kalau misalnya Karena disini Gue pake Si joystick-nya Si joystick Guard-nya Jadi Apakah ini bisa pas Atau enggak Gue penasaran Kita lihat Kayaknya sih Agak ketebelan Kalau gue pake joystick-guard Tapi kita akan lihat aja Oh It fits perfectly It's good It's really good It's really good Damn Oh What the heck Is happening With my Mavic Okay Anyway Kita akan langsung Coba aja Sekarang Si Mavic-nya Ini kayak kotak nasi Oh It feels so nice Oh Damn Okay I'm sold Gue Sepertinya suka Dengan ini juga suka Tas ini Dari Apa sih Dari bawaan Si Mavic Fly Combo Fly More Combo Itu asik Gue biasanya simpan Baterainya dua Disini Di kiri dan kanan Habis itu Juga ada Ya Ini banyak Kayak Tas Jadi banyak Apa sih Kantongnya Jadi gue bisa simpan SD card Bisa simpan S-star Propeller Tapi Masalahnya Masalahnya Dengan ini Gue itu biasanya Itu bawa Tas gitu ya Tas ruksak 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 Apa itu Tas gendong lah Tas gendong kemana-mana Gitu kan Masih mirip kali ya Pokoknya tas Tas gendong gitu Dan biasanya Gue itu Bawa juga kamera Gitu Kamera gue di tas juga Nah Kalau gue simpan ini Semua Jebret gitu Itu dalam satu Tas itu udah Langsung penuh gitu Jadi gue gak bisa Gak bisa pisah-pisahin Kalau gue bisa Kalau nih Bisa sekarang Kondisinya kayak gini Dengan Ini yang Terpisah-pisah Nih Terpisah-pisah Gini Jadi Gue bisa Di satu tas Yaudah Gue bisa Misalnya Mavic-nya Disimpan Agak nyamping Gini Nah Kamera gue Bisa di tengahnya Gitu Dan ini Yang kecil-kecil Ini bisa gue Titipin Ke tas istri Gue Gitu Gue Biasanya Nitip sesuatu Selalu nitip Sesuatu Ke tas istri Gue Gitu Nah Kan Kalau Baterai gini Kecil Jadi gue Bisa nitip Gitu Biasanya Karena gue Biasanya Kalau kemana-mana Nih Brox Asal kalian Tau Kalau vlogging Itu Aduh Itu ribet Brox Gue Pasti Bawa tas Tas gendong Sama Ya ini Nanti Si Mavic-nya Di dalam Habis itu Kameranya Di bagian Atasnya Dan Itu Agak-agak Rempong Nah Rempong Pokoknya Nah Tapi Kalau Dengan Adanya Ini Gue Rasa Ini Aduh Ini Sangat Handy Jadi Kalian Bisa Mavic Kalian Juga Aman Di dalam Karena Ada Paddingnya Itu Kan Patternnya Itu Bener-bener Ngikutin Pola Bentuknya Si Semua Ini Baterai Remote Dan Juga Mavic Jadi Ini Sangat Aman Jadi Ngefix Gitu Loh Ngerti Kan Lu Ngerti Lah Dan Dengan Bisa Dipisah Kayak Gini Gue Akan Lebih Bebas Untuk Nyimpen Barang Misalnya Ini Gue Akan Simpan Di Samping Tas Gua Yang Ini Misalnya Akan Gue Simpan Di Tas Bagian Depannya Akan Remote Doang Dan Mavic Nya Jadinya Cuma Segede Ini Doang Jadi Gue Nggak Perlu Ini Tas Gebrep Gebrep Masuk Kesemuanya Gitu Dan Agak Kalau Gue Pake Ini Jujur Gue Agak Takut Gitu Karena Gatau Ya Karena Dia Menjadi Gede Gitu Jadi Gede Gitu Terus Jadi Ngabisin Tempatnya Lebih Lebih Kalau Ini Karma Ini Travel Case Jadi Lumayan Solid Juga Ini Lumayan Keras Jadi Ketika Ini Masukin Ketas Kalian Yang Tas Gendong Gitu Ini Akan Sangat Nyaman Kalau Gue Akan Aman Dan Nyaman Juga Untuk Kalian Mengatur Barang Di Dalam Tas Jadi Menurut Gue Ini Lebih Nyaman Daripada Ini Tergantung Situasi Kalau Kalian Misalnya Nggak Bawa Rucksack Atau Nggak Bawa Tas Gendong Gitu Kalau Kalian Cuma Bawa Ini Jelas Ini Lebih Nyaman Tapi Kalau Kondisinya Kayak Gue Yang Harus Pakai Tas Gendong Kamera Dengan Microphone Eksternalnya Itu Gue Harus Bawa Dengan Tas Gendong Jadi Tas Gendong Ini Akan Sempit Di Satu Tempat Kalau Misalnya Handy Gitu Menurut Gue Ini Sangat Handy Dan Harganya Itu Sekitar 25 Dollar Tapi Sekarang Mereka Lagi Ada Diskon Brox Jadi Harganya Sekitar 12,5 Dollar Jadi Sekitar 150 Ribu Doang Dan Karena Mereka Sekarang Sedang Ada Diskon Dan Juga Kayak Promosi Kalau Kalian Beli Ini Kalian Dapat Juga Dua Travel Case Untuk Baterainya Dua Harganya Sekitar 150 Gila Menurut Gue Sangat Worth Mungkin Karena Lagi Diskon Harganya Sekitar 30 Dollar 400 Ribuan 450 Ribuan Gitu Kalau Gak Salah Convert Tapi Ini Untuk Harga 150 Ribuan Ini Sangat Sangat Worth Sangat Sangat Worth Brox Dari Beard Caliti Juga Oke Oke Dan Kalau Gue Lihat Yang Disini Ini Pakaian Asik Dah Ini Yang Batere Ini Kalau Kalian Bisa Lihat Disini Mereka Bahkan Kasih Sedikit Touch Pretty Touching Gitu Mereka Simpen Kayak Bahan Kulit Gitu Di Bagian Sininya Which So Good So Good So Good Ini Terlihat Premium So I Think That's All For Today Brox And Jangan Lupa Follow Instagram Akun Gue Di Hairdia Siar Reza Disini Dan Jangan Lupa Juga Yang Belum Subscribe Disubscribe Dulu Di Bagian Sini Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Karena Supaya Kalian Ketinggalan Video Baru Dari Gua Oke Dan Like Videonya Kalau Kalian Suka Dan Share Video Ini Kalau Menurut Kalian Berguna Untuk Kalian Dan Rekan Rekan Kalian Oke And Once Again Thank you Very Much For Light For Sending Some Goodies And Seriously This Stuff It's Good Honestly It's Good It's Just Good Thank you Very Much So Once Again Okay And I Think That's Rapper Today Brox And See you Next Time In The Next Video And As Always Stay Kukukuk Doi 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 Doi